Intro Lesi Kejora diketahui melaporkan ayah dari anaknya tersebut ke polisi atas tuduhan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Polisi menyebutkan bahwa aksi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizki Bilar kepada Lesi Kejora bermula dari dugaan perselingkuhan. Peristiwa itu diketahui terjadi di Jalan Geharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan pada Arabu, sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia Barat. Berawal dari korban dan terlapor, Rizki yang merupakan suami istri dan terlapor ketahuan berselingkuh di belakang korban. Kata Kabit Humas Polde Metro Jaya, Kombes Endra Sulpan dalam keterangannya. Lesti selaku korban meminta agar dirinya dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun Rizki kemudian tersulut emosi dan akhirnya melakukan tindak kekerasan. Setelah Lesti Kejora membuat laporan KDRT terhadap Rizki Bilar, penyanyi tersebut menjalani visum. Penyanyi dandut Lesti Kejora pun telah menyerahkan hasil visum sebagai barang bukti dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Kepala Seksi Humas Polde Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi sayangnya tidak membeberkan soal hasil visum ataupun luka yang dialami Lesti akibat KDRT tersebut. Pihak kepolisian saat ini menindaklanjuti pengaduan pelantun lagu sekali seumur hidup itu. Salah satu yang akan dilakukan polisi adalah memanggil Rizki Bilar dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton!